Halo ke pretani petani Indonesia pasti jaya Oke bos bos ke pretani mulai dari petani pedagang pengepul ataupun para pengecar khususnya untuk cabai dan tomat di Indonesia seperti biasa di channel Sonaki Indonesia ini kita akan membahas informasi harga cabai dan tomat mulai dari harga dari petani, harga pengepul, harga di pasar, serta harga untuk di pasar tradisional atau para pengecar Hai hari ini tanggal 26 Oktober 2020 mungkin ada ketidakstabilan harga khususnya untuk harga cabai untuk harga cabai kali ini ada yang naik dan juga ada yang melemah atau cenderung malah turun jadi kita akan menginformasikan harga harga cabai dan tomat di setiap harinya mulai dari harga petani sampai ke harga untuk dikonsumen eceran jadi untuk para petani dan pedagang mungkin bisa menganalisa untuk kisaran harga yang harus diberikan atau harus diambil menurut kualitas dan kekuatan pasarnya masing-masing karena untuk harga cabai dan tomat mungkin di daerah-daerah seperti di Jawa Barat berbeda dengan di Jawa Timur sehingga harus pintar-pintar untuk menganalisa untuk data sehingga bisa menghasilkan untuk para petani ataupun para pedagang kita langsung saja untuk harga tomat hari ini harganya mulai dari harga seribu rupiah per kilogram sampai 2.500 rupiah per kilogram dari petani tapi jika sudah masuk ke pedagang mungkin ada keuntungan sekitar seribu rupiah per kilogramnya kemudian untuk harga cabai rawit di Jawa hari ini harganya mulai dari harga 4.000 rupiah per kilogram sampai 8.000 atau 8.500 rupiah per kilogramnya dari petani untuk cabai rawit di Jawa kemudian untuk cabai rawit cakra atau cabai rawit putih kita hampir sama untuk cabai rawit di Jawa dan cabai rawit cakra harganya mulai dari harga 5.000 rupiah per kilogram sampai 9.000 rupiah per kilogramnya dari para petani itu kisaran harganya mulai dari harga 6.000 rupiah per kilogram sampai 10.000 rupiah atau 11.000 rupiah per kilogramnya dari petani itu untuk kisaran harga cabai rawit Hai kemudian untuk harga cabai besar yang mana harga cabai besar ini meleceh tinggi untuk minggu-minggu kemarin mulai di awal bulan Oktober harga cabai besar memang naik untuk cabai hijau besar dari petani kisaran harganya mulai dari harga 14.000 rupiah per kilogram sampai 20.000 rupiah per kilogramnya dari petani untuk cabai hijau besar kemudian untuk cabai merah besar dari petani yang sangat tinggi sekali untuk kisaran harganya mulai harga 20.000 rupiah per kilogram sampai 32.000 rupiah per kilogramnya dari petani itu untuk cabai merah besar tapi jika memang ngambilnya dari sudah dari pedagang mungkin ada selisih sekitar 1000 sampai 2000 atau bahkan 3000 rupiah per kilogramnya tergantung negosiasi antara pedagang serta pelapak pasar untuk harga bahwa maksudnya harga cabai keriting juga agak merangkak naik untuk harga cabai hijau keriting dari petani itu kisaran harganya mulai harga 28.000 rupiah per kilogram sampai 12.000 rupiah per kilogramnya dari petani untuk cabai hijau keriting kemudian untuk cabai merah keriting dari petani yang mana memang ada sedikit kenaikan untuk di tingkatan pasar sehingga memengaruhi untuk harga di tingkatan petani dengan kualitas yang bagus untuk cabai merah keriting dari petani harganya mulai dari harga 13.000 rupiah per kilogram sampai 20.000 rupiah per kilogramnya dengan kualitas yang bagus dan pasar yang kuat jadi mungkin harga untuk di berbagai daerah sangat berbeda-beda karena kualitas cabai juga berbeda dan kekuatan pasarnya juga pasti berbeda sehingga harganya memengaruhi untuk pengambilan atau pembelian di tingkatan petani itulah untuk urean harga cabai di tingkatan petani ini kemudian untuk di lapak-lapak para pengepul serta di pasar-pasar tradisional ejeran kita bahas seperti ini untuk cabai khususnya di tingkat pasar hari ini seperti kemarin untuk harga cabai di pasar Induk Ramadjati atau pasar-pasar para pengepul untuk cabai merah keriting harganya 26.000 rupiah per kilogram untuk harga maksimal hari ini tanggal 26 Oktober 2020 untuk harga di cabai merah besar atau TW dan sejenisnya yaitu 38.000 rupiah per kilogram untuk hari ini selanjutnya yaitu cabai rawit merah harganya juga stabil 14.000 rupiah per kilogram untuk hari ini serta untuk di cabai rawit hijau harganya cukup stabil juga 12.000 rupiah per kilogramnya untuk tomat harganya untuk di tingkatan pasar mulai sedikit naik sehingga harga untuk di petani pun walaupun cuma 500 mungkin ada kenaikan untuk kemarin sampai hari ini itulah untuk urean harga cabai dan tomat di tingkat pasar khususnya di pasar Induk Ramadjati Jakarta nanti kita juga akan bahas untuk harga di tingkat konsumen eceran atau harga eceran untuk cabai dan tomat eceran cabai merah keriting hari ini tanggal 26 Oktober 2020 harga eceran tertingginya 50.000 rupiah per kilogram serta eceran terendah 28.000 rupiah per kilogram untuk eceran rata-ratanya 39.000 rupiah per kilogramnya jadi biasanya untuk eceran itu biasanya ngambil di eceran rata-rata yaitu sekitar 30.000 sampai 36.000 rupiah per kilogram untuk cabai merah keriting eceran cabai merah besar atau TW dan sejenisnya harga eceran tertinggi 60.000 rupiah per kilogram untuk harga eceran terendahnya 28.000 rupiah per kilogram kemudian untuk pasar eceran rata-ratanya 45.000 rupiah per kilogram untuk di pasar-pasar tradisional atau untuk para pengecer untuk cabai rawit merah atau cabai rawit merah untuk di tingkat konsumen eceran tertingginya 35.000 rupiah per kilogram untuk harga eceran terendah 19.000 rupiah per kilogram serta untuk harga eceran rata-ratanya untuk di pasar tradisional 28.000 rupiah per kilogram untuk cabai rawit dijau dari petani eh maksudnya dari para pengecer untuk harga tertinggi 40.000 rupiah per kilogram untuk harga terendah 17.000 rupiah per kilogram serta harga rata-rata yang biasa di pasar-pasar tradisional harganya 26.000 rupiah per kilogramnya dari para pengecer untuk yang terakhir yaitu eceran tomat untuk harga eceran tomat tertinggi 15.000 rupiah per kilogram harga eceran terendahnya 7.000 rupiah per kilogram serta harga eceran rata-rata yang biasa di pasar tradisional yaitu 10.000 rupiah per kilogramnya itulah untuk urean harga cabai dan tomat hari ini untuk para sonaki atau untuk para kepretani di seluruh Indonesia mulai dari petani, pedagang, atau para pengepul semoga bermanfaat di channel sonaki Indonesia ini kita akan selalu menginformasikan harga cabai dan tomat mulai dari harga petani atau ambilan para pedagang dari petani atau harga pedagang dari petani itulah semoga bermanfaat petani dan pedagang bisa saling bersinergi dan saling bisa memberikan atau bisa mengetahui informasi harga setiap harinya semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, dan share video-video channel sonaki Indonesia kepretani, petani Indonesia pasti jaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!